selamat menikmati oh iya aku bikin ini neng ini namanya strudel suka gak? cobain ya oh iya buat temen-temen yang mau tau cara buat strudel itu gimana saksikan videonya sampai selesai ya dadah sekarang panaskan oven terlebih dahulu selama 20 menit api atas bawah suhu 180 derajat untuk bahan-bahannya siapkan pastry instan disini aku pakai merk edo dan bahan isiannya ada 8 buah pisang raja dipotong kecil-kecil kemudian di sisi dipotong kecil-kecil juga boleh juga diganti dengan seres ini ada keju terus susu kental manis coklat dan ini untuk bahan olesannya ada 1 butir kuning telur dan 1 sendok makan minyak siapkan talenan siapkan talenan kemudian jangan lupa taburi dengan tepung terigu sekarang kita buka pastry instannya ambil 1 lembar biar gampang menggunakan gunting karena dia itu kan bentuknya panjang jadi harus digunting kalau pastry instan letakkan diatas talenan yang sudah ditaburi terigu kemudian gilas dengan rolling pin ini untuk ketebalan atau ketipisannya sesuai selera kalau sudah digilas sekarang kerat-kerat pinggirnya dengan pisau ini nanti untuk lipatannya boleh pakai pisau boleh juga pakai gunting kemudian ini aku oles bagian tengahnya dengan susu kental manis coklat oles bagian tengahnya dengan susu kental manis coklat sekarang kita mulai untuk menambahkan bahan isinya kemudian tambahkan potongan pisang ini kalau nggak ada pisang raja boleh pakai pisang yang lain yang penting manis tambahkan potongan di sisi kalau nggak ada boleh pakai mese seres ini bebas sesuai selera untuk isiannya ini coklatnya ada yang diparut juga dan yang ini aku tambahin keju keju parut kalau udah selesai sekarang tinggal dilipat seperti isiannya ini seperti mengepang rambut ini lipatnya yang rapih biar nggak pada keluar bahan isiannya pas di open ini kalau udah tinggal di taruh di atas loyang ini yang sudah diolesi margarin tipis aja kita buat satu lembar lagi seperti biasa ambil selembar pastry gilas dengan rolling pin krat-kerat bagian pinggirnya krat-kerat bagian pinggirnya parutan coklat sekarang kasih keju sudah selesai tinggal di rapihkan pinggirannya seperti mengepang rambut ini udah selesai sebelum di open kita kasih olesan bagian atasnya dengan bahan olesan tadi yang terdiri dari kuning telur sama minyak sayur sekarang open dengan suhu 180 derajat selama 80 menit apinya atas bawah atau sesuai dengan kondisi open masing-masing ini setelah 20 menit keluarkan dulu dari loyang oles lagi dengan bahan olesan ini biar bagian atasnya jadi lebih cantik atau boleh juga dikasih topping keju parut ini juga sesuai selera sekarang tinggal open lagi selama 20 menit atau sampai matang dengan suhu dan api atas bawah suhunya sama 180 derajat jika sudah matang angkat dan keluarkan dari oven ini sudah mateng kita angkat dari loyang kita coba potong yang bagian keduanya dikasih lelehan di sisi biar lebih menarik kemudian dikasih parutan keju ini juga suka-suka menghiasnya sesuai selera strudel ini agak mirip bolen tapi ukurannya yang lebih besar tambahkan pisang tambahkan pisang sudah selesai ini dia hasilnya strudel strudel pisang coklat keju selamat mencoba ya semoga berhasil terima kasih telah menonton channel asahin teh jangan lupa like dan subscribe dadah 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton